Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Fatiharikwan Kali ini kita akan membuat Kue lapis Yang enak dan kurih Oke, ini adalah bahan-bahannya 3 sendok makan Tepung terigu Pakai sendok ini ya Lalu 2 sendok makan Tepung mayena Terus 2 gelas Tepung beras 1 gelas gula pasir 5 gelas santan kelapa yang sudah direbus Kemudian 1 sendok teh garam Dan 7 sendok teh Vanili kemudian warna makanan Merah dan hijau Oke, siap Kita bikin adonannya Pertama, kita masukkan dulu Tepung beras Lalu Tepung terigu Dan tepung mayena Terus Garam Serta vanili Kemudian Gula pasir Oke Diaduk ya Sampai tercampur rata Nah ini Kemudian kita masukkan Dan santannya Oke Kita aduk terus Sampai Tidak menggumpal lagi ya Tidak ada yang Menggumpal-gumpal Sedikit-sedikit Seperti ini Jadi terlihat Halus Sedikit cair Kemudian Setelah kita aduk Seperti ini Akan kita bagi Tiga adonannya Berwarna putih Berwarna hijau Dan berwarna merah Oke Kita bagi dulu ya Cukupnya aja ya Teman Kemudian Kemudian siapkan cetakan Dan diberi Minyak goreng Sedikit Untuk mengolesi Nah siapkan Kukusan Ini saya sudah siapkan tadi Kemudian Masukkan adonannya Kedalam cetakan Sebanyak Tiga sender Tiga centong Atau Itu namanya Tunggu lima menit Kemudian Masukkan Adonan selanjutnya Berwarna putih Sebanyak tiga juga Agar lapisannya Rata Kemudian Warn merah Terusnya Sekitar Tiga sampai lima menit Aja ya Tring Sampai adonannya habis Nah kita lihat Apakah masih lengket Oh Ini sudah matang Matikan api Yang siap diangkat Dinginkan sebentar Kemudian Pindahkan ke talanan Yang sudah saya Beri plastik Biar gampang dipotong-potong Yeay Selesaikan Ya cantik bukan Ini rasanya enak Lembut Enak Silahkan dicoba Teman-teman Kue lapis Bikinan Rumahan Bye-bye Assalamualaikum Bikinan Selesaikan Selesaikan Selamat menikmati